Seorang ibu, ketika dia lelah banget dengan kerjaan rumahnya, gak apa-apa banget kalau dia sesekali bilang ke suaminya, pas aku titip anak-anaknya, aku pengen istirahat sehari aja. Apakah dia mungkin pergi basah misalnya, atau mungkin dia mau belanja sendiri, atau cuma sepeda di kamar, dia letakkan anaknya atau dia serahkan anaknya ke suaminya. Dan itu gak egois, walaupun nanti dia akan melihat anaknya satu ada di atap, satu ada di dalam kulkas gitu, sebenarnya dikasih ke bapaknya, bedalah dirawat sama bapak sama dirawat sama ibu, tapi gak egois itu teh. Sekarang kita perlu membuka kembali main seh kita tentang Islam, bahwa ketika sesekali istri me time, sesekali suami me time, dia mungkin minta me time, laki-laki mungkin kayak nongkrong sama temen gitu, asal gak tiap malam ya, nongkrong sama temen, atau mungkin dia mau ngejalanin hobi dia, riding kemana misalnya, atau dia kayak sekedar olahraga, atau ngapain. Itu tuh bukan egois, itu bagian dari kebutuhan pribadi kita. Maka kalau itu adalah kebutuhan, gak apa-apa banget kita menunaikan kebutuhan diri kita, sebagaimana kita menunaikan kebutuhan keluarga. Terima kasih.